Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur ajib akan membuat kek jelita ini bikin yang gampang banget langsung aja yuk kita simak videonya bismillah pertama saya sudah melelehkan margarin, nah ini kita sisihkan dulu lanjut di wadah lain, masukkan 5 butir telur ukuran besar tambahkan gula pasir, sebanyak 170 gram, 200 gram tepung terigu masukkan 20 gram susu bubuk, kalau gak ada susu bubuk bisa pakai full terigu, sebanyak 220 gram, kemudian tambahkan vanila cair atau bubuk tuangnya dengan susu cair full cream kemudian tambahkan juga 1 sendok makan SP atau bisa juga diganti dengan ovalet ya teman-teman dan semua bahannya akan kita mixer, aku pakai hand mixer dari Idealove IL-221B ini ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo ini kita aduk dulu seperti ini ya, tanpa dihidupkan mixernya, supaya tepungnya itu gak berterbangan lalu hidupkan mixer kecepatan paling rendah, naikkan secara bertahap mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang kaku kental berjajak seperti ini cukup selanjutnya ratakan pakai spatula aku pakai round spatula dari Idealove ini panjangnya itu sekitar 36 cm ya teman-teman oh iya mohon maaf ya kalau suaranya lagi serak soalnya lagi batuk nah ini kita aduk dulu sampai semua bahan sudah benar-benar tercampur rata hasil akhirnya itu seperti tadi ya kental berjajak kemudian kita ambil adonan secukupnya jadi kita pakai teknik pancing seperti ini kita ambil adonan secukupnya masukkan ke dalam margarin yang tadi sudah dilelehkan ini saya ambil sekitar 2-3 sendok atau secukupnya aja ya teman-teman kemudian kita aduk sampai tercampur rata seperti ini jika sudah tercampur rata tuangkan kembali ke dalam adonan setelah itu kita aduk balik secara perlahan ya teman-teman dengan cara seperti ini margarin akan lebih mudah tercampur ke dalam adonan jadi gak perlu terlalu lama diaduknya nah kalau sudah rata seperti ini hasil akhirnya tetap kental ya ambil adonan secukupnya ini akan saya pakai untuk membuat motif nanti bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan nombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru terima kasih kita tuang ke dalam loyang yang dialasi dengan baking paper kebetulan ini aku gak punya baking paper yang polosan ya teman-teman jadi cuma ada yang seperti ini nah kalau sudah kita ratain permukaannya kemudian pecahkan gelombong udara supaya nanti hasil pori-pori kuenya itu halus dan ini kita hentakan juga kemudian beri pewarna adonan yang kita sisihkan tadi disini aku pakai merah, ungu dan juga hijau serta sedikit pewarna putih ya teman-teman kemudian ini kita aduk ke rata setelah itu ini siap untuk dipakai nah ini aku bikin motif mawar gitu pakai sendok kopi ukuran kecil kalau gak ada bisa pakai stick es krim juga ya teman-teman yang penting kecil gitu bentuknya bisa dilihat untuk caranya seperti ini jadi pertama aku pakai warna ungu dulu kemudian ditimpa dengan warna putih setelah itu tambahkan warna ungu yang lebih gelap lagi nah lakukan terus sampai selesai untuk motifnya itu sesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing nah ini disampingnya aku bikin mawar yang warna merah ya teman-teman untuk caranya sama aja kayak bikin mawar yang ungu tadi nah ini aku akan bikin sebanyak 4 mawar yang merah seperti ini hasilnya kalau udah tinggal kita kasih motif daun seperti ini nah seperti ini tinggal kita sapuin aja ke bagian atas nah ini aku bikin di beberapa tempat ya untuk daunnya dan kalau udah ini aku mau kasih sedikit motif ya supaya agak mirip daun gitu tapi ternyata ini susah banget ya teman-teman jadi masih kurang rapi hasilnya belum persis banget seperti yang aku inginkan jadi mohon maaf harap di maklum ini kalau udah ini tinggal kita rapiin aja kita tambahin di beberapa tempat gitu nah ini ada sisanya aku kasih titik-titik merah seperti ini nah ini siap untuk dipanggang untuk oven aku pakai oven dari Idealife IL 330 kapasitas 30 liter untuk ovennya ini gak perlu dipanaskan terlalu lama ya jadi aku panaskan cuma sekitar 3-5 menit aja dan ini aku pasang di api atas bawah suhu 150 derajat dan di timer sekitar 90 menit atau sampai matang ya ini jangan lupa lakukan tes tusuk untuk memastikan kue sudah matang atau belum jadi ovennya itu waktu dipanaskan gak perlu terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti bagian tengahnya itu bisa berkerut atau menciut gitu ya teman-teman nah ini kalau udah matang aku akan balik di atas rakawat supaya membentuk motif kotak gitu kemudian tinggal kita lepas backing papernya ini agak lengket ya karena ini bukan yang buat kek gitu ya tapi gak apa-apa gak masalah nah ini kita lepas aja dan setelah itu tinggal kita balik jadi setelah dilepas rakawatnya ada motif kotak seperti ini dan untuk bagian pinggirannya ini akan aku rapi ini aku iris tipis gitu supaya lebih cantik dan juga lebih rapi dilihat nah kalau udah tinggal ditambahin sprinkle mutiara seperti ini untuk sprinklenya bisa cari yang agak gede sedikit ya karena ini kayaknya terlalu kecil nah kalau udah ini aku potong menjadi dua bagian dulu setelah itu aku potong lagi jadi dipotong menjadi empat bagian ini sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman kalau udah ini akan aku balik seperti ini bisa dilihat ya di video setelah itu tinggal kita potong lagi menjadi empat bagian nah kalau udah tinggal dipotong-potong aja menjadi bagian yang lebih kecil nah ini totalnya itu sekitar 32 potong ya setelah aku potong kecil seperti ini bisa dilihat hasilnya seperti ini pori-porinya itu halus teksturnya juga empuk dan lembut banget terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa yuk dicobain